. 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 Kabar baru dari kasus Subang, sebelum meninggal Tuti dan Amel kumpul dengan Yoris dan Danu. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel ditemukan sudah meninggal di bagasi mobil Alpat yang berada di garasi rumah korban dalam kasus pembunuhan Subang. Namun sebelum Tuti dan Amel meninggal secara tragis penuh luka akibat menjadi korban dalam kasus pembunuhan Subang, keduanya sempat berkumpul bersama Yoris yang merupakan anak sekaligus kakak dari korban. Selain dengan Yoris, Tuti dan Amel juga berkumpul dengan Danu yang merupakan keponakan sekaligus sepupu dari kedua korban. Mereka semua berkumpul dengan keluarga besarnya. Lantas ada apa keempatnya berkumpul, ada aktivitas apa. Acara kumpul keluarga tersebut dilakukan sehari sebelum peristiwa kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amel. Ternyata di hari itu tanggal 17 Agustus tahun 2021, Tuti dan Amel datang ke rumah Yoris untuk botram atau ngaliwet. Sebagai tuan rumah tentu dihadiri oleh Yoris, yanti istri dari Yoris dan juga Danu, serta anggota keluarga lainnya. Hanya saja, Yosef yang merupakan suami dari Tuti sekaligus ayah Amel, tidak ikut dalam acara botram tersebut karena berada di rumah. Siang sampai sore Almarhumah berangkat ke rumahnya Yoris untuk ngaliwet atau botram bersama. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, Ibu Tuti dan Amel botram bersama di rumah Yoris yang ada di Kaso Malang. Botram dilakukan sejak pagi hingga sore hari di rumah Yoris yang juga diikuti oleh Danu. Apakah botram tersebut keinginan Almarhumah Ibu Tuti dan Amel atau keinginan Yoris atau keinginan pihak lain? Siapa penggagas awal mengadakan botram itu, apakah Almarhumah yang menginginkan untuk mengadakan botram tersebut atau pihak Yoris atau pihak lain yang menginginkan botram tersebut? Botram bersama yang dilakukan di rumah Yoris dilakukan kedua Almarhumah sebagai korban pembunuhan Subang sehari sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi. Diketahui Ibu Tuti dan Amel menjadi korban pembunuhan di Kasus Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Terima kasih telah menonton!